hai oke guys kembali lagi bersama gua Nagas gaming di games mobile Legends lagi berhubung Natalya di band buat pengganti Nata gua biasanya pakai hero apa sih Bang kalian suka nanya tuh pake hero Karina guys kalau lagi Natalya lagi di bandet di grafik gua pakenya Karina kalian melihat gameplaynya seperti apa ikutin terus ya nonton sampai habis guys disini kita hyper carry kita usahain farming dulu ya biasanya gua nggak ke land minion dulu gua langsung ambil buff biru habis berubah merah soalnya bakalan dirusuhin guys santuy kalau not tadi Bennett ada penggantinya guys hero-hero zaman dulu Karina Natalya itu gua suka banget kita tunjukkan pada dunia guys bahwa hero-hero zaman dulu itu masih op tapi gua rada-rada canggung sih main hero ini guys karena jarang udah lama banget nggak pakai Karina lagi kita coba aja ya Apakah skill gua masih kayak dulu gua lebih ke Natalya sih sebenernya cuman berhubung di bandet terus sih draft pick ya kan udah pakai Karina nya kita guys gua kalau nge-push rank di antara dua hero itu itu doang sih nggak pernah nyoba-nyoba yang lain lagi mati nggak dia sikat Aduh nggak mati guys Oke dapet lagi nih guys double kill Aduh nggak dapet lagi nggak apa-apa ya kita coba matiin Kagura ya Cok oke kabur dulu kabur-kabur kabur-kabur jadi gua kayak memotivasi kalian gitu guys player Narta ya kan sekarang kan mumpung lagi di bandet tuh Natanya tuh kalau nggak tim kita tim musuh yang nge-bandet biasanya jadi gua rekomen kalian pakai hero ini aja guys nanti gua bakal ngajarin kalian kok gimana-gimananya ini video pertama Karina gua ya sambil nunggu-nunggu Natanya udah nggak di-band lagi baru kita pakai lagi Natanya ini pengganti Natalia guys ini hero gokil kok asal kalian tuh sabar aja mainnya kalian tuh asasin jadi jangan jangan muncul duluan gitu ini ada yang sekarang kalian sikat aja guys mati keguran mau kemana lo ayo 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 oke mana lagi setelnya udah mati ya ini gua bilang bisa-bisa dibilang lebih serem dari Natalia sih nggak ampun ini hero sumpah guys kalau kalian bisa ngendaliinnya ya tapi gua bakal ngajarin bikin kalian tuh bikin kalian push rank tuh easy banget guys ini berhubung gua jarang nge-push aja sih banyak kesibukan jadi gua kalau ada waktu gua nge-push sambil bikin konten aja mau pakai Nata nggak bisa mau push MMR juga nggak bisa Nata dibandet mulu guys kita coba push MMR ini kali ya ini sekarat-sekarat kita bantai aja guys oke ada lagi sikat boy kasih tahu oke triple kill guys di menit ketiga iji banget kan kita coba samperin lagi guys nggak dapet maniac nih God like dong kelamaan nggak papa lah ya auto kena bantai guys musuh nemu Karina mah cuman jangan nafsu gitu guys kalian harus tau Karina ini hero apa bukan hero sampah sih dia dia rungunya Assassin Assassin itu tugasnya ya warni itu belakangan nggak awal-awal kalau yang warni awal-awal itu tank jangan lupa farming lagi guys kalau udah nge-kill nge-kill kayak gitu biar lebih mendominasi gitu menit 4-7 nih itemnya cepet jadi karena gua pakai emblem itu yang beli item diskon 10% udah cepet jadi itemnya Ayo kita coba lihat apakah ada yang sekarat ada yang sekarat auto kita samperin guys kita sampain anjir miro parah sih Oke sikat kasih tahu boy Oke triple kill boy Oke siap itulah guys pengganti Natalia kan mantep ini hero kalau Nata di bandit kita pakai ini aja ntar gua bakal ngajarin kalian rotasinya buildnya apa ini gameplay pertama gua ya Karina guys udah lama banget sih gua nggak pakai hero ini cuman apakah masih neta kah di season 19 ini kita coba aja ya ayahnya nih shoot gila boy terkamannya serem nge-kill 11 menit 5 ya hampir ke-6 ini udah nggak ada ampun kalau kayak gitu mah Hai Gila ya guys Legendary dimunit ke-6 mantep gak guys Karina ini buat push rank menurut kalian kalian komen dibawah ya Ayo dice lagi cicil-cicil darahnya segitu gak bakal mati dia guys karena gua tahu kekuatan damage dia ini gue tahu guys dia mati atau enggaknya sekali combo kalau darah segitu masih bisa selamat karena dia di dalam turet gue bisa ditembakin turetnya jangan lupa farming lagi ya sebenarnya sih banyak orang yang bilang ini hero sampah ya tukang nyampal segala macem sebenarnya bukan nyampah atau hero sampahnya sih yang penting kan memudahkan kalian dalam push rank ya guys ya kalian yang emosi kadang ditroll mulu emosi ranknya kegak naik-naik kadang ngeluarin duit buat joki pakai ini aja yang penting rank kalian kan naik gitu guys terus udah gitu serasa Iji banget gitu guys kalau pakai Karina nitar ya guys kalian lihat oke kasih tahu oke Hai tergantung sedikit lagi kau itu kagurannya itu gak bakal matikan dia bisa stun kita harus tahu guys nge-hit musuh itu mati atau enggaknya jangan maksa ya kita ngincer-ngincer aja kayak gini lu maju lu selesai lu semua sabar 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 butuh kesabaran juga sabar biar tim kita aja dulu ngasih damage ayo bosnya di atasnya betul dulu kali ya biar ada up topnya lebih kuat lagi kita kagurannya level 7 juga tuh ini mati nih guys kagurannya sakit juga ya sabar 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 ini mati nih double kill kayak gitu guys sabar aja kita belakangan ibaratnya tuh kalau bahasa Inggrisnya ini finishing musuh ngasih damage kita yang kelarin gitu guys nanti gua bakalan ngajarin cara-cara rotasinya boleh yang sakit kayak gimana nanti gua bakal ngajarin di video kali ini gua nggak ngasih lihat buildnya nggak ngasih lihat emblemnya karena ini match pertama gua guys masih nyoba-nyoba ya kira-kira pengganti Karina nih asesin apa sih yang harus gua pakai gitu gua lagi nyoba Karina menurut kalian gimana kalian komen di bawah ya Oke sih kan dapet lagi guys aduh anjing Oke triple kill cok aduh jangan nafsu jangan nafsu jangan nafsu ini kita belum mati nih sabar dulu jadi gua tuh pengen ngajarin kalian cuman gua takutnya nanti hero ini di bandet lagi guys bingung guanya terkitab kayak apa dong kalau tiap kali gua ngajarin kalian udah jago udah pada galak pakai Karina nya terdibandet lagi soalnya gue nih ngejelasin hero itu cara-cara pakai hero ini kayak gimana jadi gua ngejelasinnya tuh singkat padat tapi kalian tuh cepet paham gitu guys uh double kill dapet lagi guys triple kill guys Oke maniac guys Aduh kagak anjat disampaikan ini sih udah nggak ada ampun guys musuh udah nggak bakalan kuat ngelawan Karina kayak gini auto ngedep dalam turret guys kalau setiap mereka keluar itu pasti rata kita kita itu kalau nggak maniax hafek biasanya ini udah di enak aja nih jadi menurut kalian gimana setuju nggak kalian gua push MMR Karina ini guys galak banget ini Karina sebenernya kalau jatuh di tangan yang tepat cuman rotasinya juga kalian harus tahu buildnya juga harus tepat dan next gua bakalan akan ajarin kalian kok sekian dulu video dari gua guys sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye